Untuk fotografer, desainer, jadi orang percetakan pun sekarang juga rakit PC Yo, welcome back, back again, selamat datang kembali di studio kentang saya bro Kali ini back again dengan PC Gaming membosankan V3 Pastinya menggunakan prosesor Intel Core Gen 10 Aduh, kangen rakit Ryzen gue cuy Oke, jadi kali ini temannya adalah PC Gaming dan Editing Entry Level paling worth it Upgradable gak jadil-jadil amat, performa udah jauh, harga partnya murah di kelasnya Dan sudah ada VGA Jadi lebih lengkap dari video rakitan sebelumnya guys Seperti biasa, perakitan timelapse di channel kedua ya, silahkan mampir guys Part pertama, otak dengan harga yang sangat ngotak ya Ini adalah prosesor idaman sih, Core i3-10105F Versi refresh dari i3-10100F Apa aja yang di refresh? Pertama, frekuensinya naik 0.1 GHz cuy Bass 3.7, boost 4.4 GHz Itu aja Enggak bro, yang paling kelihatan refreshnya adalah fan bawaan ya Ada yang tau ini namanya apaan? Kalau bawaan Ryzen kan ada namanya ya Ini saya gak tau apa namanya Tapi yang pasti udah kelihatan lebih ganteng sih Udah pakai Core Tempaga ya pada heatsinknya Penguncinya, masih plastik dong Motherboard, masih H410M Tapi ini chipsetnya H510 bro Mobo ini juga semacam refresh ya Ini adalah MSI Pro H410MB Mobo yang simple sekali, compact Tapi fitur-fiturnya sudah sangat lengkap Terutama untuk kelas budget entry level Harganya juga gak sampai 1 juta bro Jadi ini worth it banget untuk budget terbatas MSI gitu loh Oh iya, refreshnya apa dari H410M biasa? Nah, selain terlihat dari penampilannya lebih baik Ternyata disini dalam keadaan default Saya dapati kontrol fan oleh BIOS atau UEFI-nya itu unik bro Jadi fan prosesor dibikin gak berputar Kalau suhu prosesor di bawah 40 derajat Silent dan lebih hemat listrik dong Ini kalau dibawa ke kampung saya bro Fannya gak bakalan muter-muter ini Next, RAM Kali ini saya menggunakan RAM Gaming Legend G-Skill Rip Jaws ya Dulu waktu awal-awal hype rakit PC Gaming Tepatnya sebelum negara RGB menyerang RAM Gaming itu kayak cuma ada 3 bro Corsair, G-Skill, sama Tim ya Part Gaming Legend itu rata-rata berwarna merah ya Nah, ini yang saya pegang disini juga Pro-rata merah, versinya 8GB single channel 2666MHz CL19 Kemudian ada NVMe 256GB dari PNY Ini yang ketiga kali saya pakai PNY versi ini bro Sekarang ini NVMe udah cukup terjangkau ya Terutama untuk PCIe Gen 3 450 ribuan udah dapat NVMe 256GB Dengan kecepatan up to 1700 Mbps Ngebut banget bro Untuk PNY ini sendiri Kualitas juga gak perlu diragukan lagi lah ya Bukan brand yang kemarin sore Udah berpengalaman Untuk seri ini saja garansinya 5 abad coy Kemudian Power Supply Ini adalah part ketiga dari rakitan ini Yang refresh version ya Power Supply terbaru dari brand yang terkenal Kapasitas dan sertifikasinya udah bagus Harganya ramah pastinya Ini adalah Power Supply dari Deepcool PF500 500W 80+. Refresh dari Deepcool DN500 ya Power Supplynya simple banget bro Bahkan stiker yang nongol di depan gini doang Tapi yang penting kan fungsi bro Power Supply ini sudah dilengkapi fitur proteksi Kabelnya cukup lengkap dan sudah flat hitam Enak bet ya ngulang baca skrip rakitan sebelumnya Kemudian menuju ke casing Nah ini sepertinya casing RGB tempered glass window Termurah di pasaran Berdasarkan observasi penelitian dan pengamatan saya Ini adalah NYK Nemesis T20 Mystic Atau NYK T20 ya Case ini merupakan case yang compact size Materialnya cukup tebal Airflow mantap Bisa kita lihat sumber udara masuk Dari samping panel depan seperti ini Daya tampungnya juga udah lebih dari cukup Maksimal 8 buah fan Dua HDD atau SSD VGA maksimal sepanjang 30 cm Tower maksimal 16 cm Dan di depan bisa dipasang AIO 240 mm atau 24 cm Next ada satu buah fan RGB Ini gratisan sih di rakitan ini Karena merupakan cepatan dari case AeroCool Wave Jadi anggap saja ini mereknya AeroCool Frost bro Harganya 40K saja Auto RGB Fix belum addressable Terakhir Behold ladies and gentlemen Mari kita sambut dengan meriah Kembalinya sang legenda TGA tertampan dan idaman pada masanya Heads off Everyone please welcome GTX 1050 Ti Wah aduh Andai ini harga bekasnya masih 1,5 juta bro Semua game mengangkat Bisa setting tinggi VRAM udah 4GB Hemat daya Adam editing dan streaming lanjai Soal performa lengkap mungkin teman-teman semua udah familiar sih ya Dengan VGA 1 ini Yaiyalah bro VGA Cessplank yang udah direview ribuan youtuber ya Langsung saja cek performa Tapi sedikit aja gak apa-apa ya bro Pertama disini ada Battlefield 5 Settingan high dong Pastinya lancar jaya 60fps plus plus Meskipun disini Kita lihat GPU bekerja keras 100% load Dan ternyata CPU-nya juga kebakaran ya What the hell Kok 75 plus plus ya subuhnya Padahal heatsink sedikit lebih tebal Dan udah pake tembaga ya Dan akhirnya saya turunkan saja settingan ke medium bossku Lalu phishing dinyalakan saja Agar FPS yang muncul di monitor gak sia-sia ya Sesuai dengan refresh rate-nya monitor Next ada Shadow of the Tomb Raider Aduh SOTR terus Ya maaf bro Mungkin saya kena kutukan kiri-kiri kali ya Internet gak punya PC pribadi kentang Tapi yang jelas disini bisa kita lihat Perbandingan performa antara 10400F dengan 1050 Versus 10105F dengan 1050Ti Rata-rata unggul 10fps bro Jadi kesimpulannya Jika ada kit PC dengan keputusan gaming Beneran gaming happy-happy ya Gak perlu pusing mikirin konten Apalagi ngedi-nggedit gitu Dah 10105F Gaskan Ya tergantung kantong juga sih Oke selanjutnya daya Ini emang hemat banget sih Di luar monitor Standby aja cuma 35W bro Gaming di sekitaran 120W saja Mantap jiwa ya Terakhir daftar part dan harga Ya masih agak-agak mahal sih bro Walaupun kabarnya harga VGA udah pada turun ya Ya sih banyak yang turun Terutama RTX series Tapi ini bujang apa masih 4 juta Aduh karambia Adalah ya Moga-moga habis lebaran Beneran turun pol harga VGA cuy Oke saudara itu saja Semoga bermanfaat Mohon maaf lahir dan batin Sub indo by broth3rmax